Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi Kali ini saya mau sedikit sharing aja tentang pengalaman saya dan istri beberapa hari yang lalu Jadi di tanggal 6 Juni itu saya dapat berita yang membahagiakan bagi saya Gak tau bagi orang lain, mungkin ada sih sebagian yang bukan yang gak bahagia tapi lebih ke shock aja, kaget gitu Jadi tanggal 6 Juni itu kemarin istri saya dapat ini, kabar mengembirakan Yaitu positif hamil, dapat 2 garis merah ya, 2 garis merah, bukan 2 garis biru ya kayak film ya 2 garis merah tanggal 6 Juni Dan disitu saya benar-benar bersyukur banget langsung ucap Alhamdulillah Karena gak nyangka bakal dikasih secepat itu anak kedua, anak kedua saya dan istri Nah si istri sebenarnya lebih ke shock, kaget, plus takut Karena kan pengalaman hamil pertama Audrey itu kan proses persalinannya sesar ya Dan sekarang usianya Audrey itu 1 tahun 3 bulan Takutnya jahitan sesar yang dalam itu belum kering Nah di tanggal 6 itu mulai dapat kabar ini mengembirakan bagi saya dan saya bersyukur banget Cuman gak semuanya sebagian saya gitu loh Bahkan yang saya sedih itu ada sebagian dari keluarga yang gak begitu seneng Gak bukan gak begitu seneng ya tapi lebih ke kok cepet banget gitu loh Tapi kalau saya, saya yakin saya dari semua keluarga hanya saya yang langsung ucap Alhamdulillah Begitu tahu, dengar, istri saya hamil lagi Karena saya percaya dengan kehadiran anak itu kan ibarat anugerah ya Anugerah, amanah juga yang diberikan Allah kepada kita Berarti kan dipercaya, dipercaya dan saya juga percaya dalam agama saya Islam Kalau anak yang soleh dan soleah itu bisa menjadi shafaat bagi orang tuanya nanti di hari akhir Atau hari apa, istilahnya buat agamanya Agama teman-teman apa ya Untuk di akhirat nantilah intinya ya Terus, tanggal berapa ya Tanggal 6, 7, 7, 8 Pokoknya gak jika sehari sih Masih ada dua hari atau loncat beberapa hari Saya periksa tuh di dokter yang sama Yang periksa Audrey dulu yaitu dokter Sovin Cuma karena sekarang lagi wabah Corona Jadi saya dan istri takut ya Kalau mau berkunjung ke rumah sakit Dokter Sovin kan biasa prakteknya buka di rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo ya Nah, untuk saat ini Alhamdulillah Saya milih praktek di Om Sovin di Apotek Padma Jadi jadwalnya habis maghrib gitu ya Pendaftarannya jam 5 sore Terus coba periksa kesana lagi Ketemu lagi sama dokter Sovin Nah, disitu waktu periksa Ternyata kantongnya kosong Kantongnya kosong Waktu di USG sama dokter Sovin nya ya Nah, itu katanya itu Janinya gak berkembang Nah, karena memang di hari yang sama Di waktu pemeriksaan USG itu Di hari yang sama ada kejadian paginya itu Apa ya Jadi Audrey itu biasalah main-main di kamar Sambil ya mungkin joget-joget Nah, kebetulan posisi istri saya itu kan lagi terlentang ya Nah, itu ya Siapa juga yang menyangka ya Terus Audrey tiba-tiba kayak mau Tup, ngapakin tangannya ke perut mamanya Kan ngajak main gitu Nah, disitu Si istri saya Dewi langsung penderahan hebat Sampai hampir seharian itu sampai lemes Terus Akhirnya sore habis hasar Maghrib ya malah ya Waktu maghrib itu Malah Dewi Kesakitan banget Pengen rasanya buang air kecil Nah, disitu tuh ngerasanya dia tuh kayak keluar Semacam bentuk jeli itu sih katanya Nah, katanya sih Dewi Nah, kebetulan Dewi kan dulu biologi ya Jadi tau Itu Katanya sih itu Bentuknya semacam kayak Gumpalan darah gitu Jadi bentuknya jeli Nah, saya sama Dewi Cerita ke dokter Sovin Dan oh iya Nah, itu tuh embryonya Nah, tapi dokter Sovin Menjelaskan sebenernya Bukan masalah ketekannya tadi Audrey Tapi sebenernya lebih ke Janin itu gak berkembang di dalam rahim si ibunya Si istri saya itu ya Oh yaudahlah terus saya nangis sedih ya Ya, siapa yang gak sedih orang tua Berharap anak ya Nah, disitu Saya sedih terus ya Mencoba untuk ikhlas terus Saya juga Mikirnya gini loh Mungkin emang Allah sih ngasihnya Belum sekarang Karena saya juga mikirnya ini Lagi wabah Lagi ada banyak masalah sana sini Ekonomi juga belum stabil Ya kan Dan mungkin Ya justru mungkin Apa ya Saya percaya sih Kalau Allah tuh Pasti ngasih sesuatunya tuh Di waktu yang tepat gitu Tempat yang tepat Waktu yang tepat Jadi ya saya percaya aja Bismillah saya coba ikhlas Sambil saya Apa ya Lebih banyak nambungnya Lebih banyak investasinya Sama istri Usaha juga di Di perbanyak gitu kan Sekarang lagi Tambah-tambah nih Ada usaha cost Ada catering Ada oriflame istri Terus saya juga ada youtube Gitu Mungkin nanti ada Rezeki tambahan lagi Mudah-mudahan ya Terus Saya juga Disini mau ngucapin Terima kasih Buat temen-temen Yang udah Mendoakan saya Istri Begitu saya Dengar kabar yang langsung Yang dua garis merah tadi Saya sebenernya langsung Posting di instagram ya Sama saya juga Posting di youtube Karena Sama halnya Dengan waktu Kehamilan Audrey dulu Saya juga begitu Karena apa Saya juga berharapnya Banyak yang mendoakan gitu Dan Alhamdulillah temen-temen juga Banyak yang doakin Terima kasih banyak Tapi emang Ya namanya manusia tuh Merencana Yang memutuskan Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya Jadi ya Ya udahlah Memang itu jalannya Jalani aja lah Terima aja Legowo Oke itu aja Vlog sharing dari saya Terima kasih udah Menyaksikan Dan terima kasih Yang udah mendoakan Jangan lupa Di subscribe Untuk support channelnya Stay safe Stay healthy Stay happy Assalamualaikum Halo guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like Dan subscribe channel ini ya Untuk perkembangan channel yang lebih baik Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax